Kalau ke Pulau Bali, pasti identik dengan wisata ya, Femms. Tapi kita bukan mau jalan-jalan nih. Kita nikmati hidangan tradisional dari kota Dewata aja ya. Ini dia, Femms. Bebek Cem-Cem. Warna hijaunya menarik hati karena ada tambahan daun Cem-Cem. Cita rasanya asam. Kalau pedasnya sih berasal dari racikan cabai hijau. Daging bebeknya empuk dan gurih. Istimewa deh. Kita lihat aja deh cara bikinnya, Femms. Bersihkan daging bebek dan buang jerawannya. Belah menjadi dua bagian. Kemudian kukus atau steam sekitar 30 menit sampai tekstur dagingnya empuk. Kenapa harus di-steam, Pak? Kalau bebek itu banyak mengandung minyak. Oh, minyak. Nah, terlebih jauh dulu kita steam biar minyaknya keluar. Potong-potong cabai hijau besar, tomat hijau, bawang merah, dan bawang putih, Femms. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putih sampai tercium aroma wanginya. Baru deh, masukkan potongan cabai dan tomat hijau. Tambahkan air secukupnya aja ya. Karena ukuran daging bebek cukup besar, pindahkan tumisan bumbu ke dalam panci supaya daging bebeknya terendam. Tambahkan batang serai dan daun salam. Kalau sudah mendidih, masukkan bebek yang sudah di-steam. Tambahkan juga cem-cemnya, Femms. Jangan lupa beri bumbu penyedap berupa garam, merica, dan gula pasir. Masak kembali sampai bumbu meresap ya, Femms. Selanjutnya, kita bikin sambal hijau. Potong-potong cabai hijau, bawang putih, dan bawang merah. Tumbuk kasar saja ya, Femms. Tambahkan ebi atau udang kering. Lalu, tumis sambal hijaunya. Beri garam dan gula secukupnya, Femms. Kalau sudah matang, masukkan olahan bebek cem-cemnya. Masak kembali sekitar 20 menit. Angkat dan sajikan. Lengkapi dengan urap sayur dan sambal hijau, Femms. Duh, 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 mana tahan.